Sebentar lagi akan kita mulai perkulihan jadi tolong yang sudah bergabung di tim sini untuk menyalakan kamera sekali lagi bagian sudah bergabung silahkan menyalakan kamera kita bisa mulai perkulihan kita hari ini Oke berarti yang berusaha bergabung silahkan dinyalakan kameranya agar kita bisa segera mulai perkulihan Terima kasih untuk memulai perkulihan hari ini seperti biasa masing-masing kompo silahkan bersiap untuk mempresentasikan jawaban terhadap tugas yang sudah saya berikan Mikri yang baru yang intinya itu adalah normalisasi Oke kita mulai dari kompo empat terlebih dahulu yaitu Daniel Rafael dan Staniko silahkan Hai 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 Daniel dan Rafael Rafael silahkan dipresentasikan Daniel dan Rafael silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian silahkan ayo gimana ini Rafael dan Daniel suara saya apakah terdengar? terdengar Pak ayo segera jangan diam saja waktu kita habis nih kalau nunggu terus bukan Rafael saya Pak siapa yang berarti? yang satunya Pak saya yang bapak 3 oke Daniel berarti ya Daniel mana ini? Daniel Daniel Estevan nanti nggak datang sorry Mas Rafael Ternakil oke Mas Daniel Estevan selamat menikmati Mas Daniel Estefan, Ritona. Ini orangnya kemana? Mas Daniel Estefan, Ritona. Aduh, gimana ini? Saya kan sudah mau mengundur. Ini Mas Daniel mengatakan perjalanan pula. Yang satu sakit, satunya nggak tahu kemana. Nah, lalu ini gimana? Kalau nggak bisa presentasi. Kalau ini kan kuliahnya yang sesi sebelumnya, itu kan maksimal jam 10 sudah selesai. Ini sudah saya undur setengah jam. Masih dalam perjalanan, ya gimana? Ya sudah, saya corat saja. Kelompok 4 saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Jadi tidak ada nilainya untuk tugas ini. Oke. Berikutnya kelompok 2. Farel, Irene, dan Adelius Soni. Silahkan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Sebentar ya Pak, mohon ditunggu. Iya. Nah, baik selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempersertasikan hasil kerja kami. Jadi pada tugas ini kami melakukan normalisasi. Terdapat normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada normalisasi pertama itu merupakan pengurayan data berdasarkan sampel universal. Jadi kami menguraikan faktur penjualan yang kami pakai dalam bentuk seperti tabel yang di atas. Di normalisasi pertama perlu mengidentifikasi primary key. Namun pada tabel yang kami uraikan ini tidak dapat dijadikan primary key karena memiliki repeating group atau pengulangan data. Contohnya seperti si nomor order. Maka dari itu karena belum sempurna, dilakukanlah normalisasi tahap kedua. Nah, di normalisasi tahap kedua ini perlu membagi tabel yang di atas tadi. Jadi beberapa tabel. Kami membagi tabel menjadi tabel barang, perusahaan, faktur, dan order. Masing-masing tabel diidentifikasi primary key-nya dengan cara jika field yang memiliki pengulangan data cukup dimasukkan satu kali saja. Contohnya pada tabel perusahaan dan faktur. Yang pengulangan data itu contohnya yang mana? Yang perusahaan sama yang faktur, Pak. Sebenarnya yang barang ini saya enggak sebutkan karena dia sudah memiliki primary key masing-masing. Sudah unik kodenya. Jadi pada tabel barang, tabel faktur, dan perusahaan yang sudah diidentifikasi primary key-nya ini dimasukkan ke dalam tabel order yang akan menjadi foreging key pada tabel order itu nanti. Setelah itu, di tabel order itu nanti belum bisa dikatakan optimal karena pada nomor order yang seharusnya dijadikan primary key tidak unik. Maka dari itu kami melakukan normalisasi yang ketiga. Nah, di normalisasi ketiga ini kami melakukan... Nomor ordernya bisa tidak unik itu kenapa? Maksudnya itu masih sama gitu, Pak. Jadi kayak... Ya, ya, ya. Paham, Pak. Saya lanjutkan ya, Pak. Jadi, di normalisasi ketiga ini kami melakukan tujuan untuk menghilangkan seluruh field yang tidak berhubungan dengan primary key. Berdasarkan tabel order 2NF tadi dilakukanlah pembagian tabel lagi. Untuk tabel barang, perusahaan, dan faktur tidak perlu diubah karena sudah memiliki satu primary key yang perlu diubah itu adalah pada tabel ordernya di mana nomor order itu selalunya dapat dijadikan data unik. Dan pada tabel order di 3NF ini kami menghilangkan field yang tidak tergantung pada primary key yaitu si kode barangnya sama kode barang sama kuantitas order. Maka, tabel order yang memiliki nomor order, tanggal order, ID perusahaan, tanggal fakturnya saja. Karena masing-masing kolom pada tabel tersebut sudah tidak memiliki pengulangan data. Jadi, dengan semua normalisasi yang kami buat ini, kami menyimpulkan normalisasi itu secara garis besar bertujuan untuk mengurangi ketidak konsistenan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kelompok 2. Jadi, bisa dilihat ya, dari bentuk normal pertama, itu yang bisa tabel, bentuk normal kedua itu menjadi 4 ya? Betul ya? Iya, Pak. Bentuk normal ketiga jadi berapa tabel? Iya, Pak. Masih 4? Iya, Pak. Masih 4. Oke. Oh, ya, ya. Oke. Tanggal. Oke. Oke. Ya, ya. Oke. Baik. Ini sebetulnya ya, kalau menurut saya, yang ini, itu, 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 apa yang beda? Kode barang. Oke. Oke. Jadi, sebetulnya, di dalam, ini, antara barang dengan order, itu kan berarti ada hubungan many to many ya? Ya enggak? Betul ya? Iya, Pak. berarti nanti barang dengan order ini tidak seperti ini normalisasinya, tetapi, nah, tetapi kemudian ada satu tabel lagi yang hubungan ke barang one to many, hubungan ke order one to many. Coba dilihat itu di buku ada itu contohnya. yang namanya normalisasi itu pasti tabel yang tidak normal dipecah menjadi dua atau lebih tabel yang normal. Nah, kalau antara bentuk normal kedua dan ketiga itu masih sama, berarti tidak ada proses normalisasi. Atau, sebetulnya, yang di dua ini sudah normal, bentuk ketiga, gitu loh. Dicek transitif dependensinya. Seperti itu. Transitif dependensi itu seperti ini. Kantor saya itu ada di kampus tiga. Tapi saya itu tidak nyantolnya ke kampus tiga. Saya berkantor di kampus tiga karena saya nyantolnya di prodi akuntansi. Prodi akuntansi ruangannya ada di kampus tiga. Jika nanti prodi akuntansi pindah misalnya ke kampus dua, ya ruangan saya kan pindah ke kampus dua karena saya nyantolnya ke prodi akuntansi. Penangkap itu transitif dependensi. Oke, jadi nanti bisa diperbaiki dulu ya. Oke, terima kasih kelompok dua. Berikutnya kelompok satu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak San Hastoko, Pinky, dan Heri. Silahkan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, sudah, sudah. Selamat pagi Pak Samenja dan teman-teman. Kami dari kelompok satu yang mempresentasikan tugas kami. Ini data yang diambil dari faktor PTJ Abadis Jyotera. Jadi first normal formnya itu mengikuti yang ada di faktor, yaitu nomor faktor, tanggal faktor, metode pembayaran, termin, kodi pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, NPW pembeli, dan seterusnya. Coba bicaranya pelan-pelan, jangan terlalu tepat. Oke, mewah. Jadi first normal form itu diambil dari faktor. Selanjutnya, normal form yang kedua itu, kami mencari kunci primer dari tiap relasi, dan atribut kuncinya harus unik. Jadi kami mempercayai menjadi empat tabel. Ini tabel pembeli, pengiriman, barang dagangan, dan faktor. Di mana primariki untuk pembeli itu kode pembeli, primariki untuk barang dagangan itu kode barang, primariki untuk pengiriman itu kode pengiriman, dan primariki untuk faktor itu nomor faktor. Lalu pada normal form ketiga, kami merasa bahwa tabel faktor itu masih dapat dipecah karena kuantitas barang itu berkaitan dengan kode barang. Jadi kami mempercayai menjadi tabel faktor dan transaksi barang. Di mana faktor, primariki-nya nomor faktor, dan kode pembeli itu mengikuti yang second normal form, dan kode pengiriman mengikuti second normal form, sesuai dengan warnanya. Dan tabel kedua itu transaksi barang, nomor faktor mengikuti yang sebelahnya, yang faktor yang telah dinormalisasi, dan kode barang mengikuti yang warna hijau, yang sedihkan nomor faktor. Baik. Terima kasih. Ini yang tadi saya maksud ya, kompok dua. Jadi tabel yang belum normal dibentuk kedua, itu mudah dipecah supaya normal dibentuk ketiga. Nah, tapi ya kompok satu, ini untuk yang dibentuk normal ketiga ini, untuk tabel faktor dan transaksi barang ini, primary-nya yang mana itu? Itu Pak, kami agak bingung Pak, apa di transaksi barang tambah lagi ya Pak. Kalau faktor, itu pasti nomor faktor kan? Ya enggak? Ya Pak. Nah, kalau transaksi barang kan berarti, apa ini ya? Kayaknya masih ada sesuatu yang kurang. faktor itu kan baru bisa muncul kalau sudah ada order ya, order-nya mana itu? Ini masalahnya. Ya kan? Order-nya yang belum ada. Jadi memang bingung pasti. Karena seharusnya nanti untuk transaksi barang ini adalah nomor faktor dan nomor order. Itu sebagai primary-nya dua, nomor faktor dan nomor order. Karena transaksi itu bisa disebut transaksi kalau sudah barang dipesan dan sudah dikirim. Itu. Gitu ya, kelompok satu. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, kelompok tiga. Di Stefanus Wisna, Mas Rafael Bernatito, dan Clara Karisa. Izin share screen, Pak. Silahkan. Baik. Selamat pagi, Pak Sami Haji dan teman-teman. Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Jadi yang pertama ada First Normal Form. Dimana First Normal Form itu memiliki syarat bahwa setiap atribut dari data hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Sehingga di dalam satu tabel tidak ada multi-value atau nilai yang sama atau ganda. Jadi dari tanggal order, tanggal pengiriman, ID pembeli, nama pembeli, dan seterusnya, itu data tunggal. Tidak ada multi-value-nya. Dan kami mengambil dari faktur penjualan. Lalu setelah memenuhi syarat dari First Normal Form, kami mengubah menjadi Second Normal Form. Kami mecah satu tabel dari First Normal Form menjadi lima. Yang pertama ada order. Bisa agak dibesarkan, gak? Oh, terlalu kecil. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak. Tidak apa-apa. Bukas sudah. Kita lihat, Pak. Iya, iya. Oke, cukup. Jadi di Second Normal Form, setelah kita memenuhi syarat dari First Normal Form, kami memecah menjadi lima tabel. Di mana kami harus menentukan bagian primary key-nya untuk setiap tabel. Dan juga menghilangkan fungsi function dependency yang merupakan suatu atribut. Atribut yang bukan primary key-nya, yang tidak bergantung pada primary key-nya. Seperti pada order, primary key-nya adalah ID pembeli, lalu pada pembeli, ada ID pembeli juga, yang ketiga, pada barang, ada kode barang, lalu pada faktor, ada nomor faktor, dan pengiriman pada nilai pengiriman. Setelah kami melakukan Second Normal Form, kita masih bisa memecah beberapa tabel. Setelah memenuhi syarat tersebut, kami memecah tabel barang menjadi barang dan detail barang, di mana salah satu atributnya ternyata masih memiliki ketergantungan terhadap primary key lain dari tabel lain. Kami menambah detail barang dan barang. Jadi pada kode barang, pada Second Normal Form, kami memiliki kode barang, nama barang, isi, kuantitas, harga satuan, dan subtotal. Lalu kami mengubahnya menjadi kode barang, nama barang, dan harga satuan. Lalu sisanya, kami memecah kepada tabel detail barang, di mana menggunakan primary key nomor faktor, dan memasukkan primary key pada barang menjadi atribut pada detail barang. Lalu menambah isi, kuantitas, dan subtotalnya. Sekian presentasi dari kelompok. Pertama, primary key itu tidak kelihatan. Yang jelas ya. Orang bisa mengatakan itu, apalagi tadi yang coba lihat ke order yang di bentuk normal kedua. Saya tidak salah. Nah, order. Order ada ID pembeli, kode barang, nomor faktor, tapi tidak ada ID order. ID-nya yang mana itu? Itu kan? Yang keempat. Oke. Pertama. Kedua, isi satu data B itu tidak boleh, jadi kolom itu ya, satu field atau satu kolom itu tidak boleh berisi hasil perhitungan. Sehingga dalam misalnya tabel barang itu, ada subtotal itu tidak boleh. Subtotal itu nanti akan dimunculkan pada saat query. Tapi, datanya tidak boleh. Kenapa? Harga barang itu bisa berubah sewaktu-waktu. Maka, subtotal itu kan harga satuan kalikan kuantitas, betul ya? Iya, Pak. Kalau kuantitasnya berubah bagaimana? Ini pasti ikut berubah, so. Iya, Pak. Makanya kami pecah, Pak. Di sini. Iya, tetap ini tidak boleh. Sama. Ini kuantitas berubah, ini berubah, so. Maka hasil perhitungannya itu tidak boleh. Apa? Tidak boleh dijadikan. Nah, nanti hasil kalau ada hitung-hitungan tidak faktor lain, itu operasi, query. Jadi, pada saat itu dia ngambil barang, lalu pada bagian itu, misalnya subtotal, itu ada rumusnya. Ambil data satuan dari tabel ini, ambil data harga satuan dari tabel ini, kalikan, ketemulah subtotal. Terima kasih. Menangkap ya? Iya, Pak. Oke, baik. Yang ini juga berapa untuk yang lain. Baik, terima kasih. Kelompok tiga, terakhir. Kelompok lima. Terima kasih. Sama-sama. Helena Widya, Clarista Erfanda, dan Henrico Snugro. Silahkan. Saya ingin share screen ya, Pak. Silahkan. Silahkan. Selamat pagi. Kita sampaikan. Selamat pagi. Saya Clarista Erfanda, dari Selamat Pertama, mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhatian. Yang pertama, pada tabel UNF, itu kami mengubah data dari invoice satu faktor yang kami dapatkan untuk diubah menjadi bentuk tabel. Kemudian, pada tahap normalisasi yang pertama, yaitu tahap yang kami terapkan pertama, yaitu... Bisa diperbesar sedikit, enggak, Mbak? Kurang besar. tahap yang pertama, yaitu kami menghilangkan data-data yang bersifat perhitungan. Contohnya, yaitu yang digunakan, yaitu nomor. di situ hanya untuk menjelaskan bahwa ada empat macam produk itu, jadi data tersebut kami hilangkan. Kemudian, memisahkan data yang berulang. Kemudian, pada tahap normalisasi yang pertama, kami juga menentukan primary key dan juga foreign key. pada tahap normalisasi yang pertama ini, kami memisahkan menjadi dua tabel, dan yang menjadi primary key di sini, yaitu nomor faktor, karena yang menunjukkan bahwa data itu merupakan unik. Dan untuk tabel yang kedua, nomor faktor juga digunakan sebagai primary key dan juga foreign key, begitu juga kami menambahkan additional information di mana ID produk ini digunakan sebagai primary key, yaitu penentu data yang menjadi keunikan. Kemudian, pada tahap normalisasi yang kedua, pertama, kami menentukan partial dependency, yaitu di mana ID produk itu dapat menentukan, bila kita melihat ID produk itu, kami dapat melihat nama produk dan juga harga per unit produk tersebut. Pada tahap normalisasi yang kedua ini, kami menghilangkan yang, tabel yang berupa nama produk dan harga per unit produk, karena sudah menjadi satu, dilamakan dengan ID produk. Pada tahap normalisasi yang kedua ini, kami menemukan tabel master produk yang menjadi partial dependency tadi. Kemudian, pada tahap normalisasi yang ketiga, kami mencari transitif dependency, yaitu ada supplier ID yang menentukan nama supplier, alamat supplier, nomor telpon, dan juga nomor fax. kemudian juga customer ID yang berisikan nama customer, nomor fax customer, nomor fax customer. Pada tahap ketiga ini, kami memisahkan menjadi beberapa tabel yang diperoleh dari tahap sebelumnya, yang berisikan tabel master produk, master supplier, dan juga master customer. di mana pada tabel master produk ini, berisikan nomor faktor, kemudian ID produk, nama produk, dan juga harga per unit produk. Kemudian, pada master supplier, kami mencantumkan supplier ID, nama supplier, alamat supplier, nomor telpon perusahaan, dan nomor fax perusahaan. Kemudian, yang terakhir, master customer ini, kami mencantumkan customer ID, nama customer, nama kawasan customer, mencantumkan kawasan customer. Sudah? Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Baik ya, ini sudah cukup baik, jadi tidak ada komentar tambahan untuk saat ini. Baik, terima kasih semuanya ya, sudah presentasi dengan baik, dan saya juga sudah melihat, ya, ID-nya tertangkap. Maksud saya begini, Anda sudah bisa menangkap ID dari normalisasi ini, secara umum, ya perkara prakteknya masih ada kesalahan sedikit, ya tidak apa-apa. Dan seperti saya katakan, ini bukan proses yang sekali jadi. Prosesnya itu selalu iteratif. Buat desain, buat rancangan, dikonsultasikan, dapat revisi, dapat tanggapan, dapat koreksi, dapat komentar, perbaiki. Begitu seterusnya. Sampai dicapai kesepakatan, ya itu yang benar. Dan yang seperti saya katakan, jadi Anda bisa melihat sekarang, dari tabel-tabel yang sudah Anda lakukan normalisasi tadi, di dalam praktek atau physical database design nanti, itu saran nomor satu, itu adalah cukup sampai bentuk normal yang kedua. Kenapa? Karena semakin normal satu model database, itu semakin banyak tabelnya. Dan semakin banyak tabelnya, yang kalian tunjukkan tadi itu, barisnya kan baru sedikit, contoh mungkin hanya satu, mungkin nggak sampai sepuluh per tabel. Tapi kalau dalam praktek, itu digunakan untuk sebuah aplikasi, barisnya bisa banyak banget. Dulu pernah punya tabel isinya data induk anggota 500 ribu baris. Data mengenai foto yang diunggah, lebih dari dua juta baris. Itu baru dua tabel, padahal ada ratusan tabel. Sehingga, diusahakan tabelnya itu sesedikit mungkin. Tetapi bukan berarti lalu tidak normal. Bentuk normalnya satu, bentuk normal. Dalam prakteknya, semakin banyak tabel itu, nanti ketika melakukan query, mencari data dari, lebih dari satu tabel, dari dua atau lebih tabel, itu kan database harus mengambil tabel itu secara keseluruhan. Misalnya tadi, foto, dua juta foto diambil. Lalu anggota, pengen tahu, anggota namanya Samyaji itu sudah mengunggah berapa foto. Ambil daftar foto, tabel foto, ambil daftar anggota. Dan kan di query, cross-check kan, Samyaji ini sudah mengunggah berapa foto. Dua juta baris di foto, dan 500 ribu baris di anggota, itulah yang harus dicari. Semakin banyak tabel, semakin butuh kekuatan komputasi yang besar. Waktunya semakin lama. Nah bahkan, sekarang ya trennya, kalau nanti Anda akan belajar setelah ini, agak belakangan nanti menjelang akhir semester, ada basis data yang namanya no SQL. Nah itu, anti tesanya atau lawannya dari SQL, maupun normalisasi. Google itu punya satu tabel, yang berisi semua data yang dia miliki. Satu tabel, tapi barisnya banyak banget, beliartan mungkin, kolomnya juga banyak banget, sampai ribuan atau bahkan jutaan. Satu tabel, tanpa dinormalisasi. Kenapa? Karena itu paling cepat. Begitu dia dinormalisasi, ada ratusan atau bahkan ribuan tabel, cari tabel-tabel itu dibaca, dicari datanya lama pasti. Saya dulu di PhotographerNet saja harus pakai trik-trik gitu ya, untuk bisa supaya cepat tabel itu dibaca. Ada trik-trik khusus yang biasanya tidak diajarkan di mata kuliah, ataupun kursus SQL. Karena itu sangat situasional dan tergantung pada ketersediaan hardware dan segala macam. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke pengantar SQL, nanti kita akan lihat bagaimana SQL itu dulu secara-nya dan apa saja perintahnya, dan akan saya tunjukkan cara penggunaannya di MySQL, menggunakan MySQL Workbench. Baik, saya share dulu presentasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi, SQL itu singkatan dari Structure Query Language, bahasa query yang terstruktur. Kalau orang Indonesia mungkin SQL, tapi dalam bahasa Inggris terima kasih SQL. Maka MySQL itu, kalau Indonesia MySQL, saya harusnya dibaca MySQL. SQL itu kayak film. Jadi, ini adalah standar bahasa yang digunakan oleh paket-paket aplikasi sistem manajemen basis data relasional. Jadi, yang kemarin kita sudah belajar mengenai model relasional, itu implementasinya adalah menggunakan paket sistem manajemen basis data relasional. Jadi, ini sejarahnya. Jadi, mungkin sudah saya singgung. Jadi, EF Code, Frederick Code, itu tahun 70 mengembangkan aljabar relasional dan mengembangkan konsep basis data relasional. Itu penuh dengan matematika. sebentar, coba saya cari kalau masih bisa nemu paper aslinya. Supaya Anda melihat saja nanti bagaimana dasar-dasar SQL itu. Oke. Oke. Oke, sebentar. Saya share dulu. Baik. Ini apakah sudah terlihat? jadi, ini EF Code ya. Kelihatan ya. IBM Research Laboratory San Jose, California. Judulnya apa? Relational Model of Data for Large Shared Data Bank. Pada waktu itu belum terlalu populer basis data. Data bank. Kumpulan data. Bank data. Lalu ini kita bisa lihat ini strukturnya bagaimana. Kemudian ini matriknya. Itu kan. Dan kemudian ini berkata macam inilah fungsi matematikanya. Ini juga fungsi matematika. Nah. Sudah. Kelihatan tau? Yang sebelah sini ini. ini bahasa matematikanya. Yang mendasari apa yang kita gunakan sekarang. Lalu Anda lihat ini ada namanya permutasi ya. Ini kan di matrix itu ada ya. Permutasi. Lalu kalau Anda ingat lalu ada join ya. Bagaimana penggabungan dan sebagainya. Nanti kita lihat istilah join itu akan muncul nanti di SQL. Besok kalau kita belajar advanced SQL. Lalu ini persamaan-persamaan matematikanya. Segitulah ya. Saya juga enggak paham. Jangan tanya saya artinya apa. Saya bukan orang matematika. Oke. Baik. Jadi itu ya. Riwayat ya. Nah. Baru kemudian tahun 74 sampai 79 konsep konsep yang diciptakan OEF Code ini oleh IBM itu diwujudkan menjadi sistem R with SQL. Jadi IBM itu punya paket basis data yang namanya SQL. Maka lalu nanti jadi SQL itu. Dan ini biasa. Kalau saya pernah ditanya oleh beberapa orang. Apa toh bedanya ilmu komputer teknik informatika. Nah Code itu adalah yang disebut sebagai komputer komputer saintis. Ilmuwan komputer. Ilmu komputer itu adalah matematika. Jadi dia berurusan dengan bahasa matematika untuk bisa menyelesaikan pasalah yang dihadapi. Contohnya di sini adalah bagaimana membuat basis data relasional. Teknik informatika itu tugasnya menerjemahkan konsep ini menjadi satu produk yang berhasil bisa dipakai. Kan namanya teknik. Ilmu teknik. Kalau di luar negeri namanya engineering. Jadi mereka mengambil konsep abstrak matematika ini dan melakukan proses rekayasa engineering untuk menciptakan SQL ini. Itu bedanya kalau mau tahu ilmu komputer dengan teknik informatika. Maka kalau di Indonesia ilmu komputer itu selalu berada di bawah fakultas MIPA. Sedangkan teknik informatika itu berada di bawah fakultas teknik atau teknologi industri kita. Oke. Dan IBM mengembangkan ini selama lima tahun. Dari 74 sampai 79. Tapi yang pertama kali menjual paket database relasional dengan SQL itu adalah Oracle. Maka pada tahun-tahun 90-an 2000-an awal perusahaan software terbesar di dunia itu adalah Microsoft. Dan Anda tahu Microsoft itu produknya banyak banget. Windows, Office, dan lain sebagainya. Oracle itu adalah perusahaan software terbesar kedua di dunia pada waktu itu. Dan produknya hanya satu basis data Oracle. Dan anak-anaknya. Lalu muncul kemudian produk SQLDS. kalau ada Ingress, IDM, DG, SGL, dan Sybase. Tahun 86 baru muncul standar SQL atau standar yang dari ANSI. ANSI itu kalau di Indonesia SNI. Jadi muncul SNI-nya. Tapi ANSI itu Amerika Serikat. SQL ini ANSI-nya ini di-release tahun 86 dan standar terakhir update itu dari 2016. Dan sekarang SQL ini menjadi standar bagi produk-produk basis data relasional. Akses Microsoft itu punya produknya namanya Microsoft SQL atau SQL Server. Kemudian Oracle punya MySQL hanya sudah tahu juga open source yang namanya Postgre SQL dan lain sebagainya. Apa tujuan asli dari diciptakannya standar SQL ini? Satu, ini untuk menyetandarkan sintaks atau tata bahasa maupun semantik untuk pendefinisian dan manipulasi data. Jadi untuk membuat basis data dan memanipulasinya. lalu juga mendefinisikan struktur data dan operasi dasarnya. Jadi standar. Ini sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu ada PUEBI. Pedauman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan bahasa Indonesia, penyusunan kalimat dan sebagainya struktur yang standar itu seperti di PUEBI. namun Anda juga bisa mengamati bahwa dalam prakteknya PUEBI ini beragam. Bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut PUEBI ini di dalam penggunanya bisa bermacam-macam. Dan itulah yang terjadi dengan SQL. Standarnya sama, tapi implementasi ke dalam masing-masing paket basis data relasional berbeda-beda. Meskipun demikian perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Artinya yang terjadi adalah Oracle, Microsoft, dan lain-lain itu mengambil standar ini dan kemudian menambahkan fungsi atau fasilitas yang tidak ada pada standar. Sehingga fasilitas dasar dari standar itu masih ada. Ini menyebabkan portabilitas antar basis data. Jadi saya bisa saja membuat tabel dengan Oracle dan saya ekspor ke MySQL atau basis data MySQL dibaca oleh Microsoft SQL Server. Tidak jadi masalah. Dan kemudian berdasarkan masukan dari para produsen basis data relasional komersial maupun juga dari upaya open source SQL standar ini berkembang. nanti akan ada berbagai macam standar baru yang menambahkan fungsionalitas maupun fitur dari standar yang lama. Kalau standar seperti apa manfaatnya? Satu, mengurangi biaya trading. Jadi kalau Anda sudah menguasai misalnya SQL di MySQL pindah ke Oracle itu hanya tinggal membiasakan diri dengan dialeknya Oracle maupun fasilitas di Oracle yang tidak ada di basis data yang lain. Sama seperti Anda sudah bisa basis Indonesia bisa dikatakan kemanapun di Indonesia Anda bisa berkomunikasi meskipun mungkin ada dialek yang berbeda. Kalau Anda ke Sumatera dialeknya beda dengan kalau Anda ke Papua beda lagi kalau ke Sulawesi Utara gitu ya. Sama-sama di Jawa saja Jawa Barat dengan Jakarta dengan Jawa Tengah Jawa Timur berbeda. Sama-sama Jakarta Jakarta Utara dan Jakarta Selatan bisa jadi berbeda. Tapi inti bahasa Indonesia masih sama sehingga bisa dikatakan sebagian besar apa yang diucapkan oleh lawan bicara Anda bisa diterima. Dan itu membuat produktivitas. Selama biaya menurun pasti akan ada produktivitas. Aplikasi juga portable aplikasi yang dikembangkan dengan MySQL Server bisa nanti dipindah untuk menggunakan basis data Postgre. Jadi contoh ya situs kuliah. Situs kuliah itu menggunakan aplikasi namanya Moodle yang sudah dimodifikasi di belakang Moodle itu basis datanya bisa macam-macam. Bisa pakai MySQL bisa pakai Postgre bisa pakai Oracle Microsoft apapun. Kenapa? Karena standar tadi. Demikian aplikasi bisa menjadi lebih panjang umur dan mengurangi ketergantungan terhadap satu vendor. Misalnya Anda pakai Oracle mahal saya tak pindah ke Microsoft yang lebih murah. Tidak ada masalah. Migrasi bisa dilakukan. Bahkan banyak aplikasi-aplikasi yang lain seperti SAP aplikasi IRP yang terkenal itu dia juga bisa pakai berbacam-bacam basis data. Mau migrasi boleh-boleh saja. dan itu mempermudah cross-system communication. Sekarang kita lihat lingkungan dari SQL. SQL itu punya lingkungan ada katalog. Katalog itu adalah satu set skema yang mendeskripsikan basis data. Kalau Anda lihat contoh ini saya share-nya saya ganti yang screen saja. Sudah terlihat ini. Ini apakah sudah kelihatan? Oke. Kalau yang ini kelihatan? Iya, Pak. Inilah katalog. Kalau dilihat dari MySQL Workbench inilah katalog. Di dalam sini terutama yang misalnya ada skema Sakila, ada skema SIS. SIS ini bahkan ini tidak boleh diutak-atek kalau Anda install di laptop atau di komputer Anda pribadi ini tidak boleh diutak-atek karena ini isinya adalah semua data yang dibutuhkan supaya MySQL server itu berjalan. Ada World X dan lain sebagainya. Kita kembali ke sini. Jadi itu adalah katalog. Lalu ada skema. Skema itu ada struktur yang berisi obyek yang dibuat oleh user. Apa saja isinya? Kalau di MySQL itu ada isinya ada tabel, view, store procedure, dan function. Ini isi dari suatu skema. Tabel itu untuk isi data, view itu nanti perwakilan tabel akan kita pelajari. Store procedure itu perintah-perintah SQL yang disimpan di situ. Fungsi itu juga demikian. Jadi yang nanti akan kita pelajari itu. Kemudian ada data definition language. Ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mendefinisikan atau membuat basis data termasuk membuat mengubah drop menghapus maupun memberikan batasan atau kendala constraint. Lalu untuk nanti itu mengolah data itu menggunakan data manipulation language atau DML. Ini adalah perintah-perintah untuk mencari data dalam basis data query maupun juga perintah-perintah untuk melakukan maintenance basis data misalnya seperti index dan lain sebagainya. Lalu ada data control language. Ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk pengendalian basis data termasuk misalnya apa? TK penambah user mengubah hak akses seorang user maupun juga menghapus user. Saya sudah sedikit menunjukkan pada Anda bagaimana dulu kebingungan buat user dan lain sebagainya itulah data. Jadi perintah-perintah SQL itu akan berada pada tiga area ini. Data definition language untuk membuat dan menghapus. Manipulation language itu untuk memanipulasi basis data menambahkan data mengurangi data mencari data maupun data control language ini untuk administratif. jadi nanti seperti ini database management akses ke data skema dan lain sebagainya itu tidak boleh langsung itu harus melalui manajemen basis data ini. Di sini MySQL lalu biasanya yang terjadi itu ada dibuatkan aplikasi aplikasi yang mengakses manajemen basis data nanti pada saat kita bahas mengenai distributed database database ini akan bisa kelihatan atau web database lalu baru basis datanya mengakses data di sini sehingga misalnya ada hacker menyerang aplikasi selama dia tidak merusak di sini data masih aman ini rusak ini masih aman dan MySQL itu contohnya itu bisa di search dia hanya akan menerima permintaan dari aplikasi ini lokasinya bisa di set alamatnya bisa di set perintah apa saja yang diterima itu juga bisa di set nanti kita bicarakan ada namanya API dulu ketika saya bekerjasama dengan bank mandiri untuk membuat fasilitas pembayaran jadi kalau ada anggota yang akan bayar itu urusan pembayarannya di handle oleh bank mandiri jadi nanti dari website yang saya kerjakan itu dilempar ke bank mandiri sudah menyampaikan mereka punya aplikasi sendiri lalu ngomong nanti dari tempat Pak Samyaji yang masuk datanya seperti ini saja Pak yang dibutuhkan data ini ini formatnya seperti ini nanti dari kami akan muncul data seperti ini hasilnya formatnya seperti ini silahkan Pak Samyaji memformat itu menjadi tampilan seperti apa jadi itu data yang masuk saja itu sudah sangat spesifik dan itu nanti juga ada prosedurnya saya nggak bisa pakai modelnya bank mandiri tadi lalu tanpa izin bank mandiri tiba-tiba prosedurnya nggak bisa karena bank mandiri harus membuka akses ke situ jadi nanti mereka tanya Pak Samyaji alamatnya apa yang digunakan apa dan seterusnya itu menjadi identitas yang sama seperti kalau Anda akan masuk ke satu gedung misalnya harus pakai kartu atau pakai pin dan seterusnya nah sekarang ini standar tipe data di SPL pertama itu ada string itu bisa karakter karakter itu tetap jumlahnya jadi kalau misalnya karakter 10 harus diisi 10 nggak boleh hanya diisi 1 yang boleh bervariasi itu kalau varian karakter atau var char kalau char karakter itu nggak boleh tidak penuh misalnya harus spesifik 10 ya 10 tapi kalau var char misalnya 10 itu boleh hanya diisi 1 boleh diisi 10 lalu ada blob binary large object ini biasa digunakan untuk data-data multimedia film audio dokumen pdf misalnya doc dan seterusnya nah tapi meskipun SQL itu mengizinkan tipe data blob dalam praktiknya sebaiknya terutama untuk data-data multimedia yang besar ini sebaiknya tidak disimpan di dalam tabel basis data yang saya lakukan dulu adalah di dalam jadi kalau ada yang mengunggah foto foto itu akan disimpan di satu lokasi foldernya di drive misal C folder apa subfolder apa subfolder apa itu ada nanti lokasi file itulah yang disimpan di dalam tabel jadi nanti di dalam tabel itu ada gambar kolom gambar atau field gambar gambar itu atau foto tadi lokasi isinya lokasi bukan fotonya karena fotonya itu satu foto bisa satu mega kalau dua juta foto berapa itu berapa mega dua juta mega berarti itu berapa dua terabyte besar sekali habis database saya lalu bilangan number number ini bisa yang presisi atau skala presisi itu sampai berapa digit di belakang koma bisa desimal bisa integer itu bilangan bulan bisa juga temporal ini terkait dengan waktu misalnya timestamp jadi kalau misalnya untuk faktur untuk order kalian buat aplikasi ini timestamp jadi ketika itu di-enter semua di-check bagus saat itulah timestamp di-check berarti tanggal berapa jam berapa sampai mili detik atau bahkan nanodetik yang keberapa tergantung nanti seberapa presisi lalu juga bisa local time zone zona waktunya waktu Indonesia Barat waktu Indonesia Timur waktu Greenwich waktu Amerika Serikat bagian pantai Barat tengah pantai Timur dan seterusnya lalu ada Boolean Boolean ini isinya hanya dua true or false benar atau salah satu atau no pria atau wanita tidak bisa lebih dari dua kondisi jadi nanti dari logical design seperti yang sudah ada itu akan diterjemahkan menjadi physical design itu menggunakan DDL create tables dan seterusnya lalu nanti implementasinya itu dengan data manipulation language load insert apa update apa select apa maintenance itu dengan data control language menambahkan memberikan hak akses menambahkan hak akses mencabut hak akses seperti ini kita lihat dari SQL data definition language hanya ada tiga disini yaitu create skema create table dan create view atau kalau create skema itu bisa diganti dengan create database untuk dialek tertentu di mySQL dua-duanya diterima skema sama dengan database ini kalau menghapus drop drop skema drop table drop view nanti view akan ada pembahasan tersendiri nah bagaimana kita membuat tabel setelah database baru di dalamnya kan tadi ya skema itu ada database ada view ada storage procedure ada function pertama tipe data untuk masing-masing atribut itu harus ditentukan ini sudah saya singgung sedikit kemarin misalnya nomor NPM NPM itu pakai apa char kenapa? karena NPM itu pasti berapa digit dua tahun masuk dua prodi lima nomor mahasiswa jadi pasti sembilan misalnya NIK NIK itu pasti 16 tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang lalu tadi candidate key primary key-nya apa lalu ditentukan default value-nya apa contoh misalnya jenis kelamin kalau Anda lihat satu formulir jenis kelamin itu disitu biasanya sudah langsung terpilih salah satu entah pria entah wanita kalau memang yang didaftarkan yang dimasukkan data pria sudah otomatis terisi tapi kalau itu wanita tinggal diganti dari pria ke wanita lalu untuk tiap kolom itu diidentifikasi batasnya apa misalnya untuk prodi prodi itu diatapannya ada beberapa prodi ya itu saja yang boleh diisikan di luar itu tidak boleh dan baru membuat tabel dan index-nya nah ini perintahnya create tabel nama tabel yang huruf besarnya adalah perintah SQL-nya ini adalah nama tabel ya ini where dan seterusnya nanti ya ini nah ini model data ini kalau dibuat menjadi perintah SQL-nya adalah seperti ini misalnya kita lihat customer table customer t ini ya ini ada customer id customer name ini customer t customer id name ditambah address dan lain sebagainya primary key-nya apa customer id di create tabel dan seterusnya seperti ini ya oke ini not null itu berarti tidak boleh kosong ya oke ini ini contoh-contoh perintahnya seperti ini ya nah lalu referensial integrity ini primary key-forenkey itu ya ini hanya seperti ini restricted update dan seterusnya ini tiap-tiap masalahnya tiap-tiap basis data itu punya sendiri-sendiri punya dialek sendiri-sendiri yang bisa berbeda mengubah itu juga bisa misalnya tabelnya sudah jadi tapi mau diubah misalnya nama kolomnya diganti tadinya nomor mahasiswa diganti menjadi NPM tadinya nomor KTP diganti menjadi NIK bisa bisa menambah kolom kalau diperlukan bisa mengubah kolom dan seterusnya kalau menghapus ya drop hati-hati kalau drop itu semua terhapus kemudian kalau tabelnya sudah jadi menambahkan data itu dengan perintah insert atau menyisipkan jadi nanti insert into insert into customer dan seterusnya ini oke lalu ini perintah yang lain ya mendefinisikan tabel ini contoh create, table, share SIR code SIR form dan seterusnya ya menambahkan gitu ya oke oke sekarang kita coba lah ya mendefinisikan tabel ah baik kita akan di sini ya jadi kalau kalian sudah masuk ke MySQL lalu masuk ke local instance ini contohnya atau salah satu server kalian akan punya di sini navigator itu akan menunjukkan semua skema yang ada ya lalu di sini itu ada query ini nanti di sini lah Anda mengetikkan perintah-perintahnya di sini itu adalah outputnya nanti kelihatan ya oke baik coba saya tanya sekarang Mas Farel Filmon Kurniawan mana ini langkah pertama kalau kita akan buat satu basis data baru apa Mas Farel langkah pertama harus apa dulu yang dibuat tadi Mas Farel apa yang pertama kali dibuat tadi apa dulu yang mau dibuat tabel dulu kah view dulu kah function dulu kah atau start procedure pilih salah satu itu Mas Farel tabel oke mari kita coba ya oke ingat setiap kali perintah SQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma titik koma ini menunjukkan bahwa baris itu baris perintah itu selesai dan nanti bisa dieksekusi kita coba kita coba jangan coba lah Farel jadi harus diberi tanda titik dua oke nah mengeksekusinya itu tinggal pakai tanda petir ini ya oke bagaimana ini hasilnya error ya error nah terima kasih Mas Farel tadi sudah memberikan pendapat dan ini memang yang saya harapkan ya terjadi error itu memang yang saya harapkan jadi ini sengaja saya desain supaya error ya bukan apa-apa nah mari kita lihat ini pelajaran menarik ini semoga kelihatan kelihatan gak ini tapi kecil banget ya tapi kecil banget oke ini ada error ini agak merah seperti ini error ya saya bacakan ya create table Farel error error code-nya 1046 ini kode error-nya tapi ada penjelasannya tidak ada database yang dipilih pilih dulu database default untuk bisa menjalankan perintah create table jadi apa kesimpulannya Mas Farel semua harus pilih database-nya dulu betul sekali jadi kita harus memilih database dulu kalau database-nya belum ada buat ya dua baik nah jadi di dalam semua bahasa pemerograman ya atau bahasa-bahasa bahasa yang digunakan di dalam dunia informatikan itu selalu ada error yang dan error itu sudah disiapkan antisipasinya maka sangat penting bagi Anda ketika menggunakan SBL itu dilihat error-nya apa kalau misalnya gak ada keterangan tapi ada error 1046 googling saja error 1046 my SQL itu apa artinya oke kita lihat lagi ya kalau misalnya ini sekarang tidak ada tanda titik komanya nah ini juga error masih sama oke ya ini nah itu berarti nomor satu sekarang yang harus dilakukan adalah membuat database atau skema yang yang farel itu tulisannya sorry double R oke terima kasih ya maaf ya kalau saya tidak ingin salah ini sama itu kan soalnya doa orang tua oke oke nah begitu lalu create skema farel ini di eksekusi disini menjadi hijau ya oke sekarang ini kita hapus kita buat hit tabel farel farel kita eksekusi loh masih salah masih sama error-nya kenapa belum dipilih cara memilihnya bagaimana use database database farel oke 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 itu ya ini kalau misalnya saya keliru nulis ini ada di sini ini ya ada ini sudah langsung merah ya kenapa ini error gitu ya nah coba kita lihat ke kiri ini farel belum muncul maka ini harus di refresh dulu sebab farel muncul gitu ya ini bisa juga sih dengan cara kita misalnya di double click ya atau set as default skema di sini oh farelnya kecil sorry kok jadi urus besar ini sudah ya oh ini sudah oke sorry ternyata sudah dipakai oke jadi anda lihat ini farel ini ya huruf kecil di dalam mySQL karena mySQL itu aslinya dibuat dalam sistem operasi unix ya huruf kecil dan besar itu beda ya maka ini bisa di sini set as default skema sekarang misalnya create table mahasiswa yang kita eksekusi nah kenapa ini kok tidak mau masih at least one oh dengan oke sorry maksudnya ini kita coba ini kita pakai gitu ya kalau kosongan tidak mau dia oke saya lupa kita bisa lihat ini perintahnya itu sebenarnya bisa dibuat satu baris tapi dibuat menjadi beberapa baris dan mySQL ketika membaca ini dia itu tidak akan mengeksekusi sampai ditemukan tanda titik koma misalnya titik komanya saya hapus gitu ya oke ini bisa sih tapi harus ada tanda titik koma kayak ini kita eksekusi nah hijau kan lalu kita lihat di sini tabelnya kok belum ada kalau sudah ada akan seperti ini ada tanda segitiganya atau ujung panah ini supaya kelihatan harus di refresh nah ini sudah muncul kan tabelnya sudah ada di sini oke nah ini nah tabelnya sudah ada dan masih kosong belum ada isinya ya ini kemudian kita isi sekarang isinya bagaimana dengan cara ini insert nah oke sekarang kita lihat dua perintah ini itu sebetulnya sama ini akan memasukkan kalau yang pertama itu perintahnya sisipkan ke dalam tabel share pada kolom SAR code SAR firm SAR price SAR quantity SAR diff dan SAR PE ini kolomnya akan diisi valuesnya apa valuesnya adalah ini kalau yang akan diisikan itu bukan angka itu diberi tanda tanda kutip satu seperti ini kalau itu angka tidak perlu kalau angka kalian tanda beri tanda kutip satu itu nanti yang masuk ke situ tipe datanya akan berupa karakter atau teks bukan angka oke nah bedanya apa dengan yang di bawah di bawah kalau Anda lihat tidak ada nama kolomnya kita sekarang kembali ke basis data di sini ini ada kolomnya WSR code 1,2,3,4,5,6 dan perintahnya 1,2,3,4,5,6 jadi kalau memang kita akan mengisi sebuah kolom kurut tidak perlu kita mengisikan ini atau tidak perlu menyebutkan kolom hasilnya nanti akan sama oke kita coba deh sebentar kita coba tidak ini kan base yang saya sama seperti tadi di akhirin tanda kutip koma kita eksekusi nah sukses kan kita lihat kita refresh dulu lalu nah sudah ada isinya kan fc oke misalnya ini saya modifikasi ya begini ini bukan fc misalnya fcf copper redonia supaya beda tapi angka-angka yang lain sama oke kita eksekusi oke sudah ada lagi sudah ada hasilnya lagi ya select ini hasilnya muncul kan sama kan baik dengan menyebutkan kolom maupun tidak hasilnya sama nah tetapi jika ada enam kolom dan Anda hanya akan mengisi kolom satu dan dua misalnya ya Anda harus menyebutkan kolom mana yang akan diisi oleh data tersebut sebab kalau tidak nanti bisa salah oke ini latihan yang lain misalnya membuat tabel shape dan tabel track nanti bisa dicoba sendiri ini kalau ini sudah ada pramirginya kalau ini ini sudah ada pramirginya sudah lalu menghapus menghapus itu kalau di dalam tabel menghapus baris tertentu itu delete from nama tabelnya where ini atau kalau semuanya seluruh baris delete from customer ini kan kita praktekkan disini tabelnya tadi parel ya perfect ini delete from parel eksekusi oke hasilnya bagaimana ini harusnya diberi tanda bintang ya untuk mysql oh ya jelas error kita bisa menghapus dari sini sebetulnya ya ini bisa di delete rows delete rows kosong oke 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 saya agak banyak lupa perintah-perintah delete mysql karena saat ini saya sedang bekerja dengan Microsoft SQL Server dan perintahnya masih berbeda saya agak lupa delete-nya mysql itu seperti apa jadi kadang-kadang error seperti itu oke lalu skema definition segala macam yang nanti bisa dilihat nah ini kalau kita akan mencari data select itu berarti kita memilih kolom dari sorry kita memilih kolom apa saja yang kita ambil datanya jadi misalnya ada tabel A dengan 10 kolom select from tabel A kolom berapa saja from itu tabelnya dari mana where itu dan kondisinya lalu setelah where itu nanti hasilnya akan dikelompokkan dan nanti ada kondisi berikutnya contoh ini select production product standard price jadi pilih data yang ada di kolom product description dan product standard price dari tabel product where ini product standard price kurang dari 275 jadi ada operator matematikanya ya ini itu kurang ini sama dengan lebih besar lebih besar sama dengan lebih kecil lebih kecil sama dengan tidak sama dengan ini juga tidak sama dengan ini contoh yang lain nanti bisa dibaca jadi kalau kita bicara mengenai query kita akan bicara mengenai impunan sebetulnya kalau Anda masih ingat ini diagram Venn ini ada meja ada meja ini susahnya bahasanya desk dan table itu semuanya sama table itu biasanya meja besar desk itu meja kecil ini lalu ini ada harga jadi seperti diagram Venn impunan ini bisa dibaca perintahnya dan yang penting itu adalah ini struktur dari SQL statement pertama kita perintahnya itu adalah pertama select dulu select itu berarti kita mengidentifikasi kolom select kolom apa saja dari tabel yang mana kemudian where kondisi tiap tabel itu sorry tiap kolom itu apa saja dikelompokkan dan nanti dari kelompok itu punya kondisi apa saja dan nanti akan muncul hasilnya oke itu itu contoh dari MySQL tidak banyak berintahnya tapi ya tidak perlu dihafalkan dalam dunia kerja baik sebagai programmer sekalipun itu tidak ada yang menurut Anda untuk menghafal buka buku boleh googling juga tidak masalah selama itu tidak melanggar hukum misalnya Anda menggunakan kode yang ada hak ciptanya atau apa itu tidak akan jadi masalah jadi memang tidak perlu dapatkan dan yang penting latihan oke sampai disini dulu mungkin ada pertanyaan baik saya sudah meninggalkan tugas gitu ya oh sorry Harry Tuhan saya silahkan maaf pak saya mau nanya pak yang PPT-nya yang bapak kasih ini untuk analisis perancangan sistem oh oh biru ya oke 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 nanti saya update sorry saya salah terima kasih sudah di koreksi ya aduh saya ganti dulu terima kasih sudah di ya saya akan ganti dengan yang benar langsung saya ganti yang benar oke semoga sudah benar coba saya cek dulu iya sudah benar terima kasih bagus oke ada pertanyaan nah kalau tidak ada tugas Anda berikutnya adalah dari tabel yang sudah Anda normalisasi sampai bentuk kedua saja itu silahkan dibuat script mysql nya nah yang harus dibuat apa satu tentunya skema ya kemudian yang kedua adalah semua tabel beserta kolom dan tipe data yang tepat ya nah kemudian setelah itu jadi Anda buat script untuk buat database dan tabel-tabelnya ya kemudian Anda setelah selesai buat script untuk ngisi masing-masing tabel dengan minimal 20 data dan insert 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 gitu ya jadi berapa tabel tadi dibentuk normal kedua yang sudah Anda perbaiki dari hasil presentasi hari ini dan isi masing-masing tabel dengan 20 baris data jadi script yang pertama itu untuk membuat basis data dan tabel-tabelnya beserta kolomnya tentunya script yang kedua itu mengisi tabel-tabel tadi dengan data sebanyak minimal 20 baris per tabel adakah pertanyaan tidak ya sudah kalau tidak ada kuliah kita cukup sekian untuk hari ini silakan nanti dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya selamat siang siang terima kasih Terima kasih.